Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masih di tim Kian Santang kali ini Bang Peong mau coba membahas yang lagi hangat-hangatnya di tim Kian Santang di giringan B ada nama burungnya itu Liberti ya buat teman-teman yang belum subscribe Bang Peong ingetin subscribe dulu like dan komennya juga untuk Bang Peong bisa tembus di tahun ini 10.000 subscribernya amin semangat terus nah jadi kita akan ngebahas yang namanya burung Liberti nih ini burungnya ini warna tritis tritis batik kayaknya ya abis mabung ini burung abis mabung mas iya lagi mau pindah ke A oh baru mau pindah ke A oke ijin dulu nih kita enak kali nah Liberti ini di tim Kian Santang itu kan abis mabung terus dimainin di lapak cohak ya lapak cohak dan berapa kali juara sih mas sejak naik tuh dia tuh kalau di giri cohak tuh baru dua kali juara ini dua kali juara ini iya tapi sebelumnya kalau di A udah sempet juara juga di CRCBUB dulu juara satu oke 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 karena abis mabung cari tenaga lagi iya di B terus saya buat iseng-iseng buat lomba kebetulan dapet-dapet kita akan kembalikan Liberti jadi Liberti ini sudah berapa lama sih mas Eko disini kalau Liberti disini berarti dia udah sekitar lima bulanan empat bulan empat bulan empat bulan empat bulan empat bulan bub juara satu habis itu mabung oh habis itu mabung bub juara satu CRC event apa mas itu dulu event apa ya saya pralombang kalau gak salah oh mobil second ya iya kalau gak salah mobil second juara satu terus mabung mabung berapa lama ya berarti dia tuh mabungnya gak begitu lama cuma bulu ininya bulu kecilnya pada turun terus istirahnya gak lama pokoknya langsung saya terbang terbang lagi ke B berarti nyari tenaganya di cohak iya di cohak di lapak cohak nah setelah mabung itu kan cari tenaga terus diikutin lomba diikutin lomba kan ada lomba tuh ada event di coakan kalau gini saya ikutin lah barangkali udah kuat tenaganya apa gimana dapet oh berarti awal diikutin lomba langsung dapet iya langsung dapet juara juara kemarin pas sebelumnya juara berapa juara 2 kalau gak serai juara 2 2 apa 3 yang Liberty ini terus abu itu giringan B berikutnya berarti kemarin baru kemarin baru juara juara 1 oke berarti Liberty ini burung dari serang dari serang saya ngambil pantuan dari temen ada yang ngasih info ini ada burung nih yang misalnya rekomendasi lah buat ini buat main saya pantau situ terus saya ambil karakternya gimana sih Liberty kalau Liberty karakternya menurut saya dia lebih bagus kalau tinggi datang tinggi karakternya sebelumnya burung tipikal burung gandeng burungnya tapi dulu belum stabil masih kalau gandeng kalau ninggal masih ada ngeromboknya dulu kan belum rampas burung masih muda harusnya sudah rampas tapi burung burungnya yang agak lama kalau umurnya dia harusnya rampas habis rampas habis itu udah enak sekarang udah stabil tinggal juga ngolong berarti sekarang ini rampas keberapa berarti dia mau rampas kedua ini kalau ini kan bulu satu bulu satunya cepat udah mau rampas kedua masih muda ini salah satu rekomendasi masanya colokannya mas Eko sendiri ini saya yang mau saya minta berarti kita ngebahas sedikit mas Eko colokannya samurai Jack Miller pokoknya saya minta burung disini berarti samurai Jack Miller Maisa mahesa kalau mahesa kan cedera ya mahesa cedera samurai Jack Miller Maisa terus ini salah satunya liberty liberty terus apa udah itu doang saya minta ya alhamdulillah udah pada jalan nah ini kan mas Eko ini kan burung A habis mabung terus cari tenaga di B ya alhamdulillah dikitin lomba performanya sudah mulai kelihatan balik lagi ya ada perubahan gak sih di burung liberty ini atau yang lain setelah mabung itu biasanya ya kalau perubahan masih ada sebelumnya kan dia kalau ninggal masih ada ngerobok ngerobok agresif agresif sekarang ambilah udah udah tanggung jawab tinggal ya udah mau ngolong dicolok juga ngolong stabil itu itu pakai maksudnya gini selain dari faktor normalnya burung itu mabung lewat itu ada yang lain gak atau tadi ngelolo atau perwatan iya untuk liberty saya gak perlu loloh soalnya kalau sisi juga gak begitu kenceng kan gitu saya kalau buat ngolong burung terlalu kenceng terlalu over kalau untuk liberty enggak agresif aja saya cuma ini oke 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 nah berarti planning kedepannya nih ini kan udah dua giringan ini dilombain dan terlihat berapa ya performanya udah balik lagi kedepannya liberty apa masih di B atau gimana ini rencana saya kan terakhir jadi abis itu saya mau naikkan ke A besok buat ini si prepare persiapan di A udah banyak yang mabung tuh jadi kalau yang mabung turun dari yang B ada yang naik lagi istilahnya enggak kurang player lah tau sendiri bos rom kayak gimana maunya lupa mulut pusing kalau enggak berani siapin burung jadi salah satunya mas Eko mensiasati sirkulasi burung dari yang player-player yang mabung dari A terus turun akhirnya mabung dan dari B yang udah siap harus cepat-cepat iya patokannya patokannya untuk burung dari player B siap untuk A istrinya kalau tenaganya udah kuat dicurnya juga udah enak yaudah prepare aja ke A siapkan ke A istrinya kan dia udah kuat ini udah kuat berapa kali lepasan udah berani pindah-pindah gitu loh oke oke jadi salah satunya indikatornya itu ya untuk mas Eko sendiri memutuskan burung itu siap untuk pindah kalau tenaga udah bagus udah layak lah luar biasa karena di master 2 di cohak itu ya burung-burungnya pedes-pedes di situ tapi burungnya gila-gila saya ngakuin kalau di cohak gila-gila burungnya bagus-bagus oke oke kita ngomongin sedikit soal ya mungkin terlepas dari TBRT ya karena kan ada juga yang juara di giringan B itu ya selain TBRT ya ada siapa namanya Mas Eko yang mana nih yang di giringan B kemarin kan kayaknya bawa dua piala 1 sama 4 oh Mbak P ada lagi tuh Mbak P dia juga burung-mabung juga sama kemarin juara lagi posisi jawa dia kemarin pas beberapa itu ketinggalan nah kalau ya kita ngomong ya burung kita gak pegang nih ya cuman buat sekedar informasi juga kayak Mbak P kan itu apakah dia udah siap naik ke A atau masih di B kalau menurut saya kalau Mbak P sih belum terlalu siap belum kayak Liberty tenangannya belum begitu dapet lama dia dari Mabung terus mau naik lagi tuh nyari tenangannya masih lama dia beda sama ini kalau ini cepat nyari tenangannya cepat kalau dia masih lama masih tahap lagi lah paling gak segerian lagi kemungkinan segerian lagi dan juga burung lagi masih jawat ya masih jawat oke 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 karena memang banyak juga teman-teman yang mungkin bertanya-tanya juga kapan sih saatnya burung itu siap untuk ke A atau masih tetap di B sebenarnya kalau di A sama B ya orang masih berpikiran bahwa B itu burung bahan atau pink sebenarnya B sama A kalau saya pikir sama aja sebenarnya mas tapi kalau disini dibalik kalau punya kian senang dibalik kalau umumnya tim lain kalau burung B kan burung dekat burung pihik ya kan terus burung C kan burung jauh burung habis nyari tenaga habis mabung kalau disini gak jadi yang burung C itu yang burung pihik terus yang burung B yang jadi tenaga saya balik disini oh B nyari tenaga dia cipik disini buat mereka kalau latihan gimana itu kan lomba di di cohak di master dua kalau burung B kalau giri yang C saya di IP kalau giri yang berangkat anak-anak saya gak berangkat jadi gandang burung yang asih burung habis pulang lomba oh pulang lomba nah ini kita untuk karena kita ngomongin burung yang dari B ke A ini salah satunya juga mungkin banyak juga disini burung-burung yang dari A mabung terus di B ya kan ini yang sudah kemungkinan kelihatan naik ke A selain di berterima pokoknya di antara itu libeti salah satunya itu libeti terus besok ada lagi itu Mbappi Mbappi ada lagi Kenzo Kenzo terus ada lagi apa namanya adik samurai adik samurai iya itu prepare naik A lah itu paling gak ya itu masih kurang lebih tiga giri yang lagi lah tapi adik samurai ini penasaran adik samurai di lombain gak nanti kemungkinan kalau di B apa di A di ini B ini B mau naik A insya Allah giraan depan lah mulai jadi tetep di B itu sambil biarpun nyari tenaga saat ada lomba ya sekalian ya istilahnya tes mental lah oh iya tes mental semenjak istirahat semenjak istirahat mengasah ketajamannya lagi iya bener oke terima kasih mas Eko ya kita sudah sharing-sharing dan ngobrol soal burung yang yang namanya Liberti yang habis juara di Lapak Master 2 Cohak mudah-mudahan nanti ada lagi yang dari burung-burung yang habis mabung bisa perform lagi dan bisa persiapan buat rotasi ya iya bener rotasi dari burung-burung yang di player A mau istirahat karena itu penting banget ya iya bener biar gak kehabisan player ya buat lomba apalagi lombanya cleaning mulut sekiringan sekiringan kalau gak bener-bener nyiapin burung tenaganya bagus susah capek doang ah ini jadi penasaran lagi ngomongin sekiringnya nih kenapa Kian Santang mainnya pindah-pindah mulu sih Mas Eko ya gimana susah soalan bosnya gitu maunya semua event mau disampering semua silaturahmi iya silaturahmi silaturahmi itu bagus banget maunya disamperin semua walaupun itu cuma sekiringan emang segiringan banyaknya segiringan makanya kan saya terus mikirnya persiapan harus matang-matang kalau gak matang-matangan percuma datangnya juga jauh ke Jawa ke ini oke oke mantap ya ini balik lagi ke kesiapan dari owner ya siapan owner dan juga kekompakan dan semangatnya tim itu sendiri mantap lah oke sekian apa ya ngobrol-ngobrol singkat ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu manfaat terutama buat Bang Pelong sendiri dan buat teman-teman silahkan diambil baiknya mudah-mudahan juga bisa buat tambahan lagi informasi buat teman-teman dan kita doakan tim Kian Santang bisa semakin berprestasi amin amin oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman selamat menikmati selamat menikmati